Intro Di pemirsa setelah ditetapkan KPU sebagai presiden dan wakil presiden terpilih Selanjutnya Jokowi Ma'ruf harus segera menentukan siapa saja yang akan menempati posisi menteri maupun pejabat setingkat menteri pada kabinet yang akan dibentuknya sebelum sejumlah kalangan menyarankan agar Jokowi Ma'ruf memilih menteri maupun pejabat setingkat menteri diisi dari kalangan profesional dan anak muda Lantas seperti apa komposisi kabinet Jokowi JK saat ini hingga beberapa perolehan suara partai politik pendukung Jokowi Ma'ruf dan tanggapan terkait komposisi kabinetnya nanti informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Poppy Zedra Silahkan Poppy Baik Eliza dan juga pemirsa benar sekali bahwa kalau kita bicara sejumlah kalangan ini menyarankan Jokowi Ma'ruf memilih anggota kabinetnya berasal dari kalangan profesional terutama anak-anak milenial atau anak-anak muda ya punya harapan yang sangat besar sekali terkait hal ini dan meski tidak menutup kemungkinan dari kalangan parpol pasalnya Jokowi sempat menyatakan sebelumnya bahwa akan menempatkan orang-orang yang ahli di bidangnya pada kabinet mendatang baik dari kalangan profesional maupun dari kalangan partai politik Nah seperti apa komposisi kabinet Jokowi JK saat ini hingga beberapa perolehan suara parpol pendukung Jokowi Ma'ruf dan tanggapan terkait komposisi kabinet nantinya kita coba lihat beberapa data berikut ini ini adalah komposisi kabinet Jokowi JK yang pertama adalah menteri koordinator ini terdiri dari 4 posisi sebenarnya ada 1 non-partai politik dan juga 3 asal partai politik jadi asal partai politiknya ini justru ada 3 gitu ya kemudian menteri ada 30 posisi yang akan diadakan dari sisi menteri disini 19 non-partai politik dan 11 asal partai politik jadi kalau misalnya dari posisi menterinya sendiri ini non-partai politiknya lebih banyak daripada asal yang berasal dari partai politik lalu yang ketiga pejabat setingkat menteri ada 4 posisi sebenarnya 2 dari non-partai politik dan 2 yang berasal dari partai politik nah itu adalah komposisinya kalau kita lihat lagi perolehan suara parpol pendukung Jokowi Ma'ruf yang kami himpun dalam Litbang Berita 1 TV ini adalah pendukung Jokowi Ma'ruf berdasarkan partai-partai koalisi atau partai pendukungnya yang pertama tentu saja Anda pasti sudah menebaknya ini adalah 19,33 persen PDI perjuangan di posisi kedua ada partai Golkar 12,31 persen PKB di posisi ketiga 9,69 persen partai Nasdem 9 persen juga kemudian P3 ini berada di angka 4,52 persen partai Perindo ini memiliki persentase sekitar 2,67 persen PSI 1,89 persen partai Hanura 1,54 persen dan PKP Indonesia ini partai yang cukup baru ya 0,22 persen itu adalah perolehan suara parpol lalu kalau kita lihat Anda pasti bertanya-tanya sebenarnya kriteria Menteri Kabinet Jokowi Ma'ruf nanti seperti apa sih kita coba lihat dan dekatkan kepada Anda berikut ini adalah kriteria yang harus dimiliki oleh para calon menteri ya untuk Kabinet Jokowi Ma'ruf yang pertama ini harus memiliki kemampuan untuk mengeksekusi program secara tepat dan cepat jadi inovasi selalu dikepentingkan di sini kemudian harus memiliki kemampuan manajerial kita tahu bahwa semua ini membutuhkan kemampuan manajerial apa saja masalahnya pasti kembalinya kepada manajemen kemudian kabinet mendatang juga akan banyak diwarnai dengan anak-anak muda nah ini yang sering sekali menjadi viral dan menjadi perbincangan di media sosial terkait siapa saja calon-calon menteri dari kalangan milenial di Kabinet Jokowi Dodo dan juga Ma'ruf Amin nanti kita tunggu saja bersama lalu ini adalah beberapa pernyataan gitu ya terkait gonjang-ganjing soal siapa saja nanti yang akan mengisi Kabinet Jokowi Jokowi Ma'ruf Amin maksud saya ini Pak Presiden Jokowi berpendapat bahwa Kabinet akan diisi oleh orang-orang yang ahli di bidangnya jangan sampai dibedakan dari profesional atau ini dari partai politik jangan seperti itulah karena banyak juga politisi yang profesional jadi memang akan diisi oleh kalangan profesional dan juga akan ada yang datang dari partai pendukungnya gitu ya lalu kita lihat lagi ini pernyataan dari Hasto Kristianto Sekjen PDI Perjuangan beliau berpendapat bahwa terkait di Kabinet pun demokrasi yang dibangun PDIP menyerahkan kepada Ibu Megawati untuk membahasnya bersama dengan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif jadi kalau kemarin ada gonjang-ganjing soal apakah nanti Pak Jokowi akan disetir oleh kalangan tertentu Hasto Kristianto menyatakan bahwa ini kembali kepada hak prerogatif Jokowi Dodo sebagai Presiden Republik Indonesia baik itu beberapa data yang coba saya sampaikan untuk Eliza pada sore ini Eliza kembali ke Anda di studio baik terima kasih Pobi Zedra untuk informasinya dan pemirsa Pramian Tok akan kembali di Indonesia sudah tetap lah bersama kami